Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan izin aplikasi di Facebook Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengupload story di Instagram lebih dari 30 detik tanpa terpotong Video yang bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi untuk mengizinkan atau mengaktifkan perizinan-perizinan di aplikasi Facebook kita itu caranya cukup mudah sekali Jadi teman-teman, di sini pertama-tama kita bisa langsung buka aja pengaturan di handphone kita Lalu teman-teman cari aplikasi atau manajemen aplikasi Selanjutnya, di sini teman-teman langsung cari aja aplikasi Facebooknya Nah kita langsung buka Selanjutnya, di paling atas di bawah notifications itu ada permissions Teman-teman bisa langsung klik saja pada bagian menu permission itu di bawah notifikasi ya Nah sebelumnya saya di sini ingin mengaktifkan notifikasinya terlebih dahulu Karena punya saya itu non-aktif ya teman-teman Dan juga di bagian notification setting ini kita bisa menentukan notifikasi-notifikasi mana saja yang ingin kita aktifkan Dan beberapa yang tidak ingin kita aktifkan Nah selanjutnya teman-teman bisa langsung kita lanjut ke bagian permissions Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa perizinan-perizinan yang sudah diizinkan dan ada yang belum Contohnya yang di bawah ini ya yang not allowed yang belum diizinkan Teman-teman bisa langsung klik saja Lalu teman-teman ubah settingannya menjadi allow atau diizinkan Agar Facebook dapat mengakses fitur-fitur tersebut Nah jadi yang allowed itu artinya aplikasi-aplikasi akses-akses yang dapat diakses oleh aplikasi Facebook kita ya teman-teman Dan yang di bawahnya itu yang tidak bisa Jadi kalau teman-teman tidak ingin Facebook mengakses fitur tersebut di handphone kita Teman-teman bisa langsung non-aktifkan saja perizinannya Maka Facebook tidak akan bisa lagi mengakses di dalam fitur tersebut Begitu juga sebaliknya teman-teman Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba saja Oke semuanya itu dia video kali ini bagaimana cara mengaktifkan perizinan aplikasi di Facebook Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang bagaimana cara mengaktifkan Premiere Video Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa Sampai jumpa